Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar aturis mvator untuk latihan bagian bomlah teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar pipa ye ya guys untuk latihannya Oke kita langsung aja disini kita pilih new pilih yang bagian standar mm tinggal kita oke terus tinggal kita pilih tampilannya kita setar 2D Sketchup setar 2D Sketchup lagi di sini kita pilih tampilannya kita pilih yang bagian ini aja di sini kita gunakan line di sini kita kasih sekitar 30 mm kita robin dulu kita geser terus untuk kejar kesininya kita kasih dulu aja sekitar 30 juga mm Oke terus disini kita akan lihat dari derajatnya kita kasih kalau derajat itu kalau dari apa belum kita dari sini sampai ke sini itu kan 90 derajat ya jadi kita 90 derajatnya kita bagi dua jadi kita coba kita kasih 40 40 derajat seperti ini ya soalnya kan dari jarak ke sini ke separuh ke sini itu garis ini sampai atas itu di 90 derajat saya itu kan 360 ya 360 derajat jadi kita pilih yang bagian separuhnya aja jadi 40 jadi 90 dibagi dua jadi 940 ya Oke jadi seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian tab selanjutnya nah atas selanjutnya kayak gimana kita finish kecap dulu terus kita pilih lagi di sini 2d star atau kita di sini kita ada organ yang klik disini kita pilih yang bagian explain x-j plan tinggal dipilih bagian kontrol kecap seperti ini nah disini kita gunakan lingkaran atau untuk ininya apa diameter dalamannya kita kasih sekitar 20 20 gedean kayak diameter 20 mm 20 mm oke kalau udah tinggal kita finish aja tinggal coba kita lihat hasilnya disini kita akan ubah menjadi tiga dimensi nah pipa ya ya pipa ya ini baru separuh doang nanti kita akan bikin lagi disini kita gunakan namanya ship clip ya seperti ini tinggal kita klik di bagian lingkaran ininya kalau ngeblok seperti ini baru ke bagian lain ininya dia akan ngebentuk otomatis seperti ini tinggal kita oke terus tab selanjutnya kita akan milorin ke separuhnya nah cara milorinnya gimana disini udah ada perintah milor seperti ini terus kita pilih yang bagian disininya klik terus ke milor plan nah kita kasih disini nah yang paru ini ekjek ekjek plan ya Nah dia udah mindah ya untuk lu apa untuk lingkarannya warna hijau ini dia udah mindah otomatis tinggal kita oke aja dia akan mindah Oke tinggal kita bikin tahapannya diameternya kita disini kita gunakan hot seperti ini terus kita pilih bagian garis yang diameter 20 ini kita klik ya nah dia akan memindah otomatis disini kita kasih tadikan diameter 20 kita kasih ke diameter dalamnya yang sekitar 18 diameter ya diameter 18 untuk panjangnya sekitar 30 aja pasin aja kayak tadi lain jadi kita akan bikin jadi ketebalan ini sekitar tekan 20 jadi dikurangi eh 18 jadi dua ya diameter apa ketebalannya sekitar dua oke tinggal kita oke aja terus tinggal kita para separuhnya kita bikin lagi kita gunakan yang nama lagi pasin tengah-tengah seperti ini tinggal kita oke sama ke bawahnya juga seperti ini kita gunakan lagi atau lagi seperti ini kita pas tengah-tengah lagi nah dia geser tinggal tinggal oke oke terus tahap selanjutnya apa nah tahap selanjutnya itu adalah kita bikin sambungannya sambungan ini kan belum ya seperti ini ya bikin sambungannya buat dudukan sambungnya nah caranya gimana nah caranya tinggal kita akan bikin seperti ini dulu kita jump dulu deh kita jump dulu seperti ini tinggal klik di bagian sininya ke bagian eh kertas kecap terus disini kita gunakan yang namanya lingkaran seperti ini terus kita gunakan diameter kita kasih disini diameter dua-dua lah ya buat ketebalannya sama aja terus disini kita gunakan yang namanya project geometric biar ngikutnya luarnya aja nggak usah dalamnya Oke kita langsung aja kita pilih kecap terus kita gunakan ekstra kita pas tengah-tengah seperti ini disini kan ke bawah ya kita ke atasin seperti ini kalau ke bawah dia harus kepotong juga nanti ya coba kita besarin dulu ya kepanjangan jelek hasilnya ya jadi harus ke bawah kalau ke bawah nanti kita potong lagi nah seperti ini kan ada desa eh Hai mana nih enggak apa coba kita jump dulu ya biar kena ininya harusnya tadi bikin dulu nah seperti ini tinggal kita Oke kita bikin lagi disini pemotongannya saya tadi kepanjangan jelek kelihatannya ya tapi lagi disini diameter 20 nah terus yang ini enggak apa-apa tinggal kita potong aja extra kita kebawahin join aja langsung oke nah hasilnya gini ya ada dudukan seperti ini ya maksudnya Oke tinggal kita bagian seperti bawahnya atau sampingnya sama ya tinggal kita atau kita cepetin atau gimana ya ini disini sama kita apa klik dulu disini ke ekstra lagi coba kita geser dulu disini di sini kita gunakan lingkaran lagi pasin lingkaran sini nih Nah udah ada tinggal disini kita kasih diameter 20 22 nah kalau udah tinggal kita gunakan geometrik eh project geometrik sorry tinggal klik disini kalau udah ijo tinggal yang bagi disini ya ini dalamannya tinggal hapus aja ya tinggal kita finish tinggal ini ekstra lagi nah seperti ini dia keluar ya eh keluar ya bukan ke dalam tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya kalau ini tinggal kita milorin aja kita gunakan milor kita klik disininya kita gunakan yang ke milor top line sebelahnya tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya lebih oke lah ibaratnya ya tadi kan kepanjangan jadi bikin sedikit lama Oke nggak apa-apa tinggal kita kasih perwarnaan atau kasih materialnya tinggal klik di warna sini sehingga kita kasih warna apalah disini kita kasih warna apa ya di sini blue deh coba kita drag seperti ini coba kita disini kita block seperti ini hasilnya ya lebih jelek 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 ke bagian mana ada itu pipa biasanya putih pipa ya guys ya atau hitam oke tinggal kita ke bagian blenderannya mana nih studio friendnya nah ini mp3 studio nya kita ladder tinggal kita oke oke itu dia guys cara latihan buat bikin pipa yek semoga mempaat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga mempaat sampai jumpa kembali